Assalamualaikum, saya Gagamaah, saya Syafur Rahman and welcome back to my channel Pada episode kali ini saya akan membawakan video tentang apa saja sih hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke Mesir Penasaran kan? So langsung saja kita simak, inilah EG-Pedia Untuk kalian yang ingin belajar ke Mesir dan tidak tahu apa yang perlu dipersiapkan, maka video ini sangat cocok bagi kalian Sebagai seorang pelajar yang akan merantau ke luar negeri, menapaki lingkungan baru dan jauh dari keluarga Maka setidaknya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum sampai di Mesir, ibaratnya setiap payung sebelum hujan Nah berikut 7 hal yang harus dipersiapkan sebelum ke Mesir Yang pertama, niat Niat merupakan aspek penting dalam segala hal Karena niat itu walaupun tidak terlihat, namun menentukan hasil yang akan dilihat orang lain kelak Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwasannya, inamal a'amalubin niat Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya Jika kita niatkan dengan niat yang baik, maka hasilnya akan baik dan bernilai pahala Sebaliknya, jika diniatkan dengan niat yang salah, maka akan berakibat fatal Untuk itu, kuatkanlah niat kalian dan bulatkan tingkat kalian untuk belajar di Mesir Jangan sampai kalian salah niat, dan pastikan untuk niat menuntut ilmu nilai ta'ala Dalam kitab Marokil Om Budiyah dijelaskan bahwasannya ketika kita mencari ilmu, hendaknya berniat sebagai berikut Yang pertama, berniat menghilangkan kebutuhan Berniat menghidupkan agama Berniat menegakkan Islam dengan ilmu Berniat mencari ridha Allah Dan terakhir, berniat syukur atas nikmat akal dan nikmat jahatnya badan Yang kedua, ikuti tes seleksi ke Mesir Terdapat banyak jalur yang bisa kalian temukan untuk melanjutkan study di Mesir Baik itu jalur biasiswa maupun non-biasiswa atau mandiri Saya sudah pernah membahas di episode sebelumnya Bagi kalian yang belum nonton, silahkan bisa tonton di sini ya Yang ketiga, kemampuan bahasa Arab Bahasa adalah elemen penting yang perlu diperhatikan dimanapun kalian berada Karena bahasa adalah kunci kesusiasan kalian ketika bermuamalah dan berinteraksi dengan masyarakat di daerah tersebut Ada pepatah yang mengatakan Maksudnya ketika kita menguasai bahasa penduduk tersebut Maka kita akan selamat dengan tipu daya atau bahaya Serta lebih mudah untuk bersosialisasi dengan penduduk tersebut Ada pun kemampuan bahasa Arab yang dimasuk di sini meliputi Kemampuan baca dan tulis Arab Kemampuan berbicara dan istimak atau mendengarkan Arab Kemampuan ilmu alat seperti Nahwu, Sorob, dan Balawo Kenapa kalian harus mengasai kemampuan bahasa Arab tersebut? Karena sistem perkolehan di Mesir semuanya menggunakan bahasa Arab Mulai dari diktat kuliah, pembelajaran di kelas, sampai ujian pun Semuanya memakai bahasa Arab Selain itu, kemampuan bahasa Arab inilah yang nantinya akan menjadi materi di ujian selesika Mesir Dan ujian tahdit mustawa Darulunggo Maka dari itu, persiapkanlah kemampuan bahasa Arab kalian sematang mungkin Latihlah kemampuan baca tulis, mahat dasar, dan istimak kalian Ikuti kursus-kursus bahasa Arab Hafalkan mefrotet-mefrotet penting Mulai dari mefrotet yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari Dan kuasailah ilmu alat seperti Nahwu, Sorob, dan Balawo Ketika kalian telah menguasai kemampuan tersebut Maka ini akan menjadi langkah awal kalian untuk sukses dalam perkuliahan Anyway, jadi ada dua jenis bahasa Arab yang dipakai di sini Yaitu bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab Amiyah Bahasa Arab Fushah adalah bahasa formal atau resmi Bahasa yang digunakan dalam Al-Quran Bahasa yang ada di kitab-kitab kuning Dan biasanya digunakan dalam forum-forum dan media-media yang bersifat formal Bahasa Fushah dianggap sebagai bahasa nasional Serta jarang dipakai dalam keseharian Bahkan biasanya di kuliah atau talaki pun Terkadang doktor menjelaskan menggunakan Amiyah Sedangkan bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari Dan berbentuk non-formal Bahasa ini lebih sering disebut sebagai bahasa pasaran Misalnya ketika kalian sedang membeli sayuran di pasar Gunakanlah bahasa Amiyah Karena jika kalian menggunakan bahasa Arab Fushah Mereka biasanya tidak paham Kebanyakan dari mereka lebih paham bahasa Arab Amiyah daripada Fushahnya Yang keempat, Mental dan Adaptasi Ketika kalian sampai disini, kalian akan dihadapkan dengan lingkungan yang baru Kulture dan bahasa yang baru juga Kedati demikian, perlahan kalian akan dituntut untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan tersebut Kalian juga bakalan jauh dari orang tua Jauh dari keluarga Maka persiapkanlah mental kalian Bagi perantauan atau yang pernah mondok, pasti pahamlah gimana rasanya jauh dari orang tua Selain culture, kalian juga dituntut untuk beradaptasi dengan ekstrimnya cuaca dan iklim di Mesir Misalnya saja ketika musim dingin, pada saat puncak dinginnya bisa sampai 6 derajat Bahkan di beberapa tempat sampai minus di bawah 0 Sedangkan kalau musim panas, ketika sedang puncak nih bisa sampai 45 derajat Namun hal itu cuma terjadi pada saat puncaknya saja Kalau pas tidak puncaknya paling sekitar 18 derajat di musim dingin dan 35 derajat di musim panas Lalu yang memasuki jadi permasalahan sebagian orang Asia, terutama maba yaitu makanan Makanan orang Masir itu jauh berbeda dengan makanan di Indonesia pada umumnya Kebanyakan makanan disini cenderung berasa agak asam dan asin Atau kalau misalnya manis, itu manis banget Pastinya bedalah dengan lidah orang Asia yang makanannya itu beraneka ragam cita rasanya Terlebih bagi kalian yang suka makanan pedas Jika lidah kalian tidak cocok dengan makanan tersebut, solusinya adalah dengan masak sendiri Menu yang kalian inginkan atau makan di rumah makan Asia Atau bisa juga mencoba makanan Mesir sebagai bentuk adaptasi Yang kelima, hafalan Al-Quran Sebagaimana kita tahu bahwa di Universitas Al-Azhar didapat tes hafalan Al-Quran Yang berada pada ujian termen 2 di setiap tingkat Untuk mahasiswa asing non-Aran seperti Indonesia Kita diberikan keringanan untuk hafal 1 jus di setiap tingkatnya Jadi pada serata 1, kita cuma dituntut untuk hafal 4 jus saja Alangkah lebih baik jika kalian telah menyiapkan hafalan tersebut jauh-jauh hari Sehingga ketika kalian sudah sampai disini, kalian tinggal memperuncahannya saja Atau bahkan bisa menambahkan hafalannya Yang ke-6, doa orang tua dan guru Hal yang harus dipersiapkan sebelum berangkat ke Mesir Yang terakhir adalah doa Baik itu doa dari orang tua, guru, dan keluarga Mintalah doa supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan kuliahnya Doa ini gak cuma sebelum ke Mesir saja Melainkan ketika sudah sampai di Mesir pun Kita tetap harus meminta doanya Sebab doa adalah silahul mu'min, senjata bagi umat muslim Setelah meminta doa, mintalah nasihat dari mereka Barangkali itu dapat menjadi penyemangat kalian ketika menuntut ilmu di bumi kinanah Nah, itulah beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum ke Mesir Karena kalian telah menonton sampai akhir, saya kasih tips bonus buat kalian Tips terakhir Jangan berekspektasi terlalu tinggi FYI, Mesir itu tak seindah yang kalian bayangkan Tak seindah yang ada di film KCB atau ayat-ayat cinta Daripada nyesel, lebih baik kalian gak usah terlalu tinggi ekspektasinya Supaya videonya tidak kepanjangan, kita cukupi dulu pembahasan kali ini ya Pada episode selanjutnya akan ada pembahasan lanjutan dari episode ini Yaitu seputar barang-barang apasajakah yang harus kalian persiapkan sebelum ke Mesir So, tetap stay tune dan pastikan kalian telah subscribe dan aktifin loncengnya Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Untuk akhirin awi, and see you in the next episode Sub indo by broth3rmax